Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Semapur Selamat menyaksikan Semapur merupakan perkembangan dari teknologi optik bangsa Kartago dan Romawi kuno Tetapi baru pada tahun 1792 Cloud Chaps menyempurnakan simbol-simbol atau gerakan-gerakan Yang berisi pesan dengan menggunakan bendera Pada saat itu Semapur digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi Yang berkaitan dengan perang maupun informasi lainnya Semapur bendera lazim digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat Ketika itu bendera yang digunakan berwarna putih dan orange Serta hanya terdiri dari satu bendera saja Orang yang digutugaskan melakukan isyarat Bendera ini biasanya berdiri di sebuah tempat yang tinggi Atau di lantai yang tingginya sekitar 2-3 meter dari perbukaan tanah Sehingga kini umumnya Semapur menggunakan media bendera yang disebut dengan bendera Semapur yang berjumlah 2 buah Masing-masing bendera berbentuk persegi ukuran 45 x 45 cm dengan perpaduan 2 buah segitiga sama kaki yang berbeda warna Tapi lazimnya menggunakan warna merah dan kuning Sebenarnya warna bendera tergantung asal pesan itu dikirimkan Jika dikirimkan dari laut maka bendera berwarna merah dan orange Jika dikirimkan dari darat maka bendera akan berwarna biru dan putih Di Indonesia bendera yang biasa digunakan untuk kegiatan kepramukaan berwarna merah dan orange Namun sebenarnya warna bendera itu sendiri tidaklah tergantung penting Itu hanya merupakan petanda agar pesan lebih mudah ditangkap Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dina Woleh Pujanti Sekarang saya akan mempraktekan Semapur huruf Selamat menjaksikan H-I-J-K-L-M-N Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Aryanti dari kelas 10 ATKP 2 akan menjelaskan tentang materi Semapur Semapur merupakan salah satu cara atau metode untuk mengirim dan menerima pesan Atau sebuah berita dengan jarak yang berjauhan menggunakan fasilitas seadanya Seperti dayung, tongkat, bendera, atau bahkan menggunakan tangan kosong Semapur merupakan perkembangan dari teknologi optik Bangsa Kartago dan juga Romawi kuno Tapi baru pada tahun 1972 Cloud Capi baru menyempurnakan simbol-simbol atau gerakan yang berisi pesan menggunakan bendera Abjat dan angka Semapur terdiri dari beberapa sikap tangan kiri dan kanan Semua pergerakan tangan bertumpu pada bahu sehingga kedua tangan tetap dalam posisi yang lurus Semapur dapat dihafalkan melalui gerakan Atau juga dapat menggunakan rumus cepat untuk menghafalnya Salah satu cara cepat untuk menghafalnya yaitu menggunakan rumus 8 penjuru mata angin Atau yang biasa disebut dengan metode jarum jam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!